Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Pada kesempatan video kali ini Kita akan sama-sama kembali menyimak Ada informasi terbaru yang sudah ditunggu-tunggu Oleh Anda KPM PKH dan BPNT Terkait pencairan bonus tambahan Bagi KPM PKH dan BPNT Bonus tambahan ini merupakan pencairan BLT MRP Atau mitigasi resiko pangan Senilai Rp600.000 Di video ini ada hasil cek saldo Pencairan bantuan BLT mitigasi resiko pangan Senilai Rp600.000 Apakah pada hari ini sudah ada saldo yang masuk Atau belum Para KPM ini harus mengetahuinya Perlu diketahui bersama Pencairan BLT MRP Mitigasi resiko pangan sebesar Rp600.000 Ini memang sudah ditunggu-tunggu oleh semua KPM Di berbagai daerah di Indonesia Sebelum melihat update di 6NG Apakah sudah berubah atau belum Keterangannya pencairan BLT MRP Rp600.000 Menurut informasi Bansos BLT MRP ini sifatnya adalah Kondisional atau tidak reguler Seperti Bansos lainnya Yang rutin dicairkan oleh pemerintah Setiap tahunnya Bansos BLT MRP Ini merupakan pengganti BLT El Nino Yang berakhir pada Desember 2023 kemarin Sehingga pemerintah berencana Untuk meneruskan Bansos BLT BLT El Nino Dengan nama BLT MRP Rp600.000 ini BLT MRP ini memang sempat direncanakan Akan cair di awal bulan Januari, Februari, dan Maret Sebesar Rp600.000 Untuk alokasi 3 bulan sekaligus Namun hingga waktu yang sudah ditetapkan Bansos ini mengalami penundaan pencairan Dan berubah periode penyalurannya Menjadi bulan April, Mei, dan Juni Dan pada bulan Juni Ini merupakan bulan pencairan BLT El Nino Perencanaannya akan disalurkan Sehingga di bulan Juni Seharusnya Bansos BLT MRP sebesar Rp600.000 Sudah masuk periode salurnya Maka wajar saja Jika para KPM ini ramai Membincangkan akan pencairan Bansos BLT MRP Rp600.000 Tepatnya pada bulan ini Nah lantas Pencairan BLT MRP Rp600.000 Ini bakal cair atau tidak Para KPM ini harus mengetahuinya Bansos BLT MRP Rp600.000 Ini belum ada update perkembangannya Baik dari jenis atau periode salurnya Dalam pantauan di data online 6NG Dilihat per bulan Juni Ini belum ada update perkembangannya Sehingga bisa disimpulkan Ini sangat kecil kemungkinan Untuk Bansos BLT MRP Rp600.000 Bakal segera cair Menanggapi hal ini Para KPM harap bisa bersebar Menunggu pencairan BLT MRP Rp600.000 Disalurkan Dan mari kita doakan Semoga dalam waktu dekat Sudah ada perkembangan informasi Terbaru dari pusat Terkait pencairan Bansos BLT MRP Rp600.000 Rencananya Proses pencairan BLT MRP Rp600.000 Yang diprediksi akan dicairkan Menggunakan kartu KKS merah putih Dan ada KPM yang dicairkan Melalui PT POS Indonesia Dan berikut Di video ini Ada hasil cek saldo Pencairan bonus tambahan BLT MRP Rp600.000 Di kartu KKS merah putih Apakah sudah ada saldo yang masuk Atau belum Para KPM ini bisa dilihat Buktinya masih jong Belum ada tanda-tanda pencairan Mari kita sama-sama doakan lagi Semoga dalam waktu dekat Pencairan bonus tambahan Rp600.000 Akan segera disalurkan Dan semoga update Perkembangannya Akan segera Diinformasikan oleh pusat Semoga ini bermanfaat Sampai ketemu Di berita lainnya